Klub seri A, AS Roma dilaporkan menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap bintang Arsenal, Granit Sahaka. Menurut Vichages, Kapten Swiss akan meninggalkan Arsenal di musim panas. Dengan klub asal London Utara tersebut kemungkinan akan meminta bayaran lebih dari 20 juta euro untuk sang gelandang. Ini merupakan momen emosional bagi para penggemar Arsenal untuk melihat Granit Sahaka memainkan pertandingan yang digambarkan sebagai pertandingan terakhirnya untuk klub saat melawan Wolves. Dilaporkan secara luas bahwa sang pemain seharga 45 juta euro akan meninggalkan The Gunners di musim panas untuk mencoba tantangan baru di tempat lain. Sahaka meninggalkan klub dengan catatan yang baik setelah menjalani musim yang luar biasa. Dia mungkin merasa kecewa karena tidak memenangkan Liga Primer. Kepergiannya memberikan ruang bagi Mikel Arteta untuk menjalankan rencananya dan mendatangkan pemain yang lebih muda. Dia pasti akan menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkan Sahaka. Namun seperti 2 tahun yang lalu, label harganya dapat menjadi masalah. Arsenal dilaporkan menginginkan setidaknya 20 juta euro atau setengah dari 45 juta euro yang mereka bayarkan kepada Borussia Monchengladbach beberapa tahun yang lalu. Arsenal tidak akan menjual bintang berpengalaman mereka dengan harga murah. Namun ada keraguan apakah Roma akan berhasil mengejarnya. AS Roma semakin dekat untuk merekrut Gianluca Scamaka dari West Ham United. Sky Sport Italia mengklaim direktur Gialorosi Tiago Pinto akan terbang ke London untuk bertemu rombongan pemain. Striker West Ham itu disebut sudah memberikan lampu hijau untuk kembali ke ibu kota. Pemain timnas Italia itu telah diincar oleh beberapa klub seri A, termasuk AC Milan dan Juventus, tetapi Roma kini mengintensifkan pembicaraan untuk mengamankan tanda tangannya. Menurut Sky Sport Italia, Tiago Pinto akan segera terbang ke London untuk bertemu rombongan pemain internasional Italia yang berpisah dengan mantan agennya Alessandro Lucci pada Februari lalu. Menurut laporan tersebut, dia telah berbicara dengan striker West Ham yang telah memberikan izin untuk kembali ke Stadio Olimpico. Pinto juga bisa bertemu dengan direktur West Ham selama perjalanannya ke Inggris akhir pekan ini. Scamaka dilaporkan telah memberikan prioritas kepada AS Roma. Dia sudah bermain di sektor junior Gialorossi antara 2012 dan 2015 sebelum pindah ke PSV. Dia bergabung dengan West Ham dalam kesepakatan 36 juta euro musim panas lalu dan mencetak 8 gol dalam 27 penampilan bersama The Hammers, serta menjalani operasi lutut pada bulan April. Klub Liga Italia, AS Roma sebentar lagi bakal kedatangan pemain baru. Setelah meresmikan Housam Aouar, klub besutan Jose Mourinho ini tengah bersiap menyambut Evandika. Pemain bebas transfer dari Aintra Frankfurt itu memutuskan menerima tawaran AS Roma. Dari beberapa tim yang mencoba mendapatkan tanda tangannya, Evandika memilih bergabung dengan skuad besutan Jose Mourinho, AS Roma. Padahal, pemain asal Pantai Gading ini juga diburu oleh klub Liga Italia sekelas AC Milan. Meski diminati banyak tim, Calcio Mercato.com melaporkan adanya Jose Mourinho menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pemain. Hasilnya, Evandika menerima tawaran direktur olahraga AS Roma, Tiago Pinto untuk hijrah ke Liga Italia dan mengabaikan proposal AC Milan. Pemain kelahiran Paris, Perancis ini akan dipagari dengan kontrak berdurasi 5 tahun dengan gajinya yang mencapai 4 juta euro per tahun. Akan tetapi, back 23 tahun ini tidak akan diresmikan dalam waktu dekat. Tidak seperti Housam Aouar yang diresmikan setelah sang pemain resmi berstatus bebas transfer dari Olimpik Lyonnais, pengumuman Evandika kali ini tidak sesuai dengan jadwal. Evandika seharusnya menjalani tes medis pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023, mendatang dan penandatangannya akan diumumkan beberapa hari setelahnya. Akan tetapi, mantan pemain Aintra Frankfurt ini dipanggil tim Nas Pantai Gading untuk berlaga dalam babak kualifikasi Afrika Cup of Nations. Jose Mourinho dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bersama AS Roma dan akan menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al-Ahli. Masa depan pelatih asal Portugal berusia 60 tahun itu banyak diragukan selama beberapa bulan terakhir, dengan tim-tim mulai dari tim Nasional Portugal hingga Paris Saint-Germain semuanya dikaitkan dengan mantan juru taktik Chelsea itu, Mourinho, yang membawa Roma meraih kehormatan besar Eropa pertama mereka di Liga Konferensi Eropa musim lalu, telah memutuskan untuk bergerak maju di ibu kota Italia, tidak ingin menyerah pada proyeknya dulu. Seperti dilansir Coriri dello Sport, Mourinho akan bertemu dengan Presiden Al-Ahli Walid Moas minggu depan di London, di mana dia akan menolak tawaran yang menggiurkan untuk melatih tim Arab Saudi tersebut. Kisah legenda, lahir di Avelaneda, Santa Fe, Argentina pada tanggal 1 Februari tahun 1969 dengan nama Gabriel Omar Batistuta. Pemain yang dijulupi Batigol ini memulai karirnya di Newell's Old Boys. Setelah itu ia sempat meruput bersama River Plate dan Boca Juniors. Nama Batistuta melejit bersama Fiorentina dengan mencetak 168 gol sejak bergabung pada tahun 1991 sampai tahun 2000. Batistuta bergabung dengan Roma pada musim 2000 dan langsung membawa Roma kepada gelar Scudetto. Gelar tersebut juga menjadi kado ulang tahunnya ke 32 tahun. Hal ini didapkan setelah berhasil memantaskan Roma menjadi juara paru musim dengan mencetak dui gol ke gawang Parma yang saat itu dikawal Gianluigi Buffon. Pertandingan tersebut terjadi di pekan ke-17 seri A tahun 2000 sampai tahun 2001. Apa penyesalan yang saya punyai? Buat saya paling terbesar yaitu tidak meraih Scudetto lebih banyak dengan Roma. Karena saat itu, kami nyaris tidak terkalahkan, kata Batistuta. Pada musim ini Batistuta juga memberikan kontribusi berupa 20 gol yang disarankannya. Ketika Fiorentina terdegradasi ke seri B, dia tetap bertahan dan membawa Fiorentina kembali ke seri A. Sebagai penghormatan terhadap dirinya supporter Fiorentina membuatkan patung dirinya di depan Stadion Artemio Franci di Firenze, Italia atas jasa-jasanya kepada klub. Namun selama berkarir di Fiorentina, dia tidak pernah memenangkan gelar seri A. Tetapi ketika pindah ke A.S., Roma akhirnya dia memenangkan gelar juara. Karir terakhirnya dihabisi di Al Arabi Klub Qatar. Karir bersama tim nasional Argentina ditandai dengan tampilnya ia di tiga piala dunia tahun 1994 di Amerika Serikat, 1998 di Perancis, dan 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Bersama Argentina ia juga mencetak rekor sebagai penyerang yang paling sering mencetak gol untuk negaranya dengan mencetak 56 gol dalam 78 penampilan bersama Argentina. Sempat juga dipinjamkan ke Inter Milan. Setengah musim di Milan M, tampil 12 kali mencetak 2 gol. Pemain yang selalu diingat dengan rambutnya yang gondrong ini. Tetap dikenang si Roma sampai saat ini. Karena Diatotti dan Montella membuat sejarah lini depan A.S. Roma tertajam di Serie A. Saat itu, sampai saat ini A.S. Roma tak pernah sampai ke level saat sejarah itu terjadi. Gabriel Omar Batistuta, legenda hidup Roma dan Fiorentina, selalu ada di hati tifosi Roma Nisti dan La Viola. Dia punya dua rumah di Italia, Firenze dan Roma. Walaupun tak banyak gelar dia menangkan, tapi banyak hati dan cinta untuknya di negeri pizza. Semua akan menghormati sosok Batigol. Semua cerita kisah keringat dan air mata selalu menjadi teladan bagi siapapun pemain Roma. Kisah Batistuta bersama Roma cukup singkat. Tapi melekat kuat diingatan para fans Roma. Di mana engkau berada Batigol, kami selalu ingat kibasan rambut gondrongmu. Saat mencetak gol, sekian Sohib Olahraga. Subscribe dan like videonya jika kalian suka. Terima kasih. Wassalam.